Halo, what's up? What's up teman-teman? Balik lagi bersama aku disini Leon di channel apalagi kalau bukan channel online con Ya jadi seperti yang ada di judul atau thumbnail teman-teman Gue bakalan bagi-bagi sebuah komik ke kalian yang mungkin kalian udah tau semua ini komik apaan gitu Jadi ya komik satu ini itu dikenal orang-orang sebagai komik bernama Bocil Sultan Tapi sebenernya itu bukan judul aslinya cuy Yang dimana di setiap chapter itu beda-beda judulnya Tapi karena emang dikenal dengan Bocil Sultan mungkin bakal aku panggil itu aja Ya jadi komiknya itu sendiri dibuat oleh orang yang sama bernama Kemuri Haku Karya-karya original beliau itu kalian bisa langsung liat aja lewat twitternya yaitu adalah Ed Kemuri Haku Salah satu karya yang dibuat beliau berupa komik lebih tepatnya itu ada salah satu yang terkenal bernama Ikura Deyoshi Muraka Atau yang kalian kenal itu sebagai Bocil Sultan Ya komik satu ini itu punya 5 chapter gitu cuy Yang dimana sebenernya itu bukan cerita aslinya Atau ya cerita yang bakal aku masukin dari komik 1 sampai 5 ini itu sebenernya gak nyambung sama sekali Tapi ya karena emang yang ngebuat sama kalian pasti bisa liat persamaan dari semua komik-komik ini Walaupun ceritanya gak nyambung gitu cuy Jadi ya bakalan kayak gimana ceritanya seperti biasa ya kan Kalian sebelum masuk videonya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa gabung discord link di deskripsi bawah dan jangan lupa follow instagram aku Dan jangan lupa kalau emang pengen beli baju Jadi ya mungkin langsung aja kita masuk ke cerita anime satu ini Jadi ya cerita di episode pertama itu ada sebuah necan-onecan yang lagi berteduh dari hujan Nah tiba-tiba ada sebuah MC atau yang orang-orang panggil sebagai Bocil Sultan Tiba-tiba dateng dan menodongkan sebuah uang Cerita dari komiknya sih gak ada dialog Jadi kalian baca aja pake telepati gitu Mereka berdua ngomong apaan di dalam komiknya ya kan Tapi ya dari situ kita bisa dilihatkan kalau emang si Bocil tuh ngasih duit perlahan-lahan gitu Dari yang mungkin seribu, dua ribu, lima ribu, sampai seratus ribu baru si hero ini mau Mau apa? Mau top up Diamond Free Fire cuy Nah itu adalah cerita aslinya sebenernya Nah jadi itulah ceritanya dan yaudah gitu setamat anjing Ya lanjut lagi di chapter 2 itu ada lagi Bocil Sultan Tapi di chapter 2 ini atau di episode 2 Mereka duplikasi anjing jadi dua biji bocilnya Ya di episode 2 ini gak banyak patch atau lembaran dari komiknya Jadi ya ceritanya tuh sangat-sangat singkat aja Yang dimana kita akan dilihatkan satu heroine dan dua MC Atau Bocil Sultan jadi duplikasi dua orang Dia tuh lagi nyanyi aja gitu sih Nah habis nyanyi karena emang mereka gabut Ya udah gitu lanjut mabar Free Fire Dan yaudah gitu aja udah selesai anjing ceritanya Lanjut di episode 3 ini adalah episode spesial Yang dimana temanya itu berupa natalan cuy Atau Christmas-Christmas gitu Ya ceritanya juga sangat-sangat singkat Yang gak bisa diceritain gitu ya kan Tiba-tiba udah mabar Free Fire gitu aja Ya gitu episode 3 anjing gitu doang Lanjut lagi di chapter 4 atau episode 4 itu adalah Sebuah Bocil Sultan yang berubah tiba-tiba menjadi Ube Ya di episode 4 ini kita akan diperlihatkan sebuah heroine Yang ada di episode 1 tadi Yang lagi ke kombini store Atau kayak Indomaret dari orang Jepang gitu lah Nah ketika dia pulang dari toko tersebut Tiba-tiba aja dia dikarungin anjing Ya udah gitu aja Habis itu mabar Free Fire Dan udah tamat gitu ceritanya gitu doang Ya lanjut di chapter terakhir Disini kita akan diperlihatkan Sebuah keluarga dari Bocil Sultan tersebut Keluarganya itu bener-bener banyak gitu ya kan Ada 5-6 keluarga Yang dimana cuma ada 1 heroine doang Dan ada 5-4-3 Bocil gitu Dan ada 2 om dan kakaknya mungkin Atau bapaknya Gue juga kurang tau siapa aja silsilah keluarganya Tapi ya indenya mereka tuh tinggal bersama di sebuah apartemen Dan ya ceritanya di chapter 1 ini itu bener-bener panjang parah Lembaran dari komiknya sendiri aja itu sampai 200 mungkin nih 100 atau 200 lembar yang kalian bisa baca sendiri aja Itu bener-bener panjang Dan ada dialognya juga Jadi ya seru untuk dibaca Inti dari ceritanya sih ya mereka bakalan dilihatkan Kehidupan normal dari apartemen di Ohio gitu Yang dimana tiba-tiba mabar Free Fire Tiba-tiba mabar Free Fire Tiap hari, tiap malam dan non-stop lah intinya Dan yaudah gitu ceritanya gitu aja Dan Bocil Sultan pun tamat Jadi ya maka cekan elok video kali ini teman-teman Makasih banyak-banyak telah nonton Kalian kalau emang pengen baca komik lengkapnya Seperti biasa Mungkin bakal aku taruh di link deskripsi bawah Jadi akan langsung cekidot aja Jadi ya gitu aja intinya video kali ini Sekian dulu Gue an-koneknya leon Ini kalian comel pamit untuk diri dan bye-bye Dan mungkin kalau emang masih ada 3 menit atau 10 menit Kedepan layar hitam doang Atau layar apapun gitu ya Mohon maaf karena emang gue butuh action sanjing Jadi ya gitu aja dadah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton